Halo, selamat pagi, anak-anak saya. Bagaimana hari kamu? Saya harap kamu berhasil hari ini. Jumpa lagi bersama Ms. Irna di IPS Subject. Oke, apa yang kita lakukan hari ini? Lepas kita adalah The Human Efforts to Meet the Needs of Life. Jadi, topik kita hari ini adalah Upaya Manusia Memenuhi Kebutuhan Hidupnya. Apa yang harus Anda lakukan? Jangan lupa untuk menonton link ini. And now, please open and read your book, Page 50 until 52. And as the opening, Ms. Irna will ask my students About the last topic, Is the personal needs and the group needs. And today, Ms. Irna will explain About the effort of humans To meet their needs of life. Oke? Nah, this is Page 50, 51, and 52. You should read this ya, kids. Nah, before we continue to our topic, Let's watch this video. And then, what can you learn from that video? Ya, mengapa manusia harus berupaya Memenuhi Kebutuhan Hidupnya? Manusia dituntut untuk dapat Memenuhi Kebutuhan Hidup. Hal ini karena alam tidak menyediakan Semua Kebutuhan Hidupnya secara langsung. Manusia harus terlebih dahulu Mengolah dan membeli barang Yang menjadi kebutuhannya. Untuk dapat membeli barang Tentunya membutuhkan uang. Nah, this is the human effort To meet their needs of life. Ya, jadi ini adalah beberapa upaya Manusia untuk memenuhi Kebutuhan hidup mereka. Yang pertama, the first ya, Manusia menanam padi Untuk dapat makan nati. Yang kedua, manusia membeli Kebutuhan pokok. Yang ketiga, manusia memanfaatkan Lahan untuk bercocok tanam. Dan yang terakhir, manusia bekerja Untuk mendapatkan uang. Sehingga bisa memenuhi Kebutuhan hidupnya. Oke kids, you know for today. Don't forget to study at home. Keep your healthy. Drink much of water. And see ya kids. Bye. 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 Terima kasih.